Gue liat-liat nih FVP lagi rame banget ngebahas soal debat cowok pres kemarin Pas gue tonton nih debatnya, gila seru banget emang, seru banget Ya jawaban dari paslon 1 sih bagus, paslon 2 bagus, paslon 3 ya bagus Jadi gue bingung banget nih milih yang mana ya Milih yang mana ya gue Iya gue sih sekarang masih di tengah-tengah aja ya Tapi kemarin tuh gue liat ada yang nyindir-nyindir tuh Yang pertama nyindir soal tanah 500 ribu hektare katanya Terus ijasa palsu Apalagi tuh Dan kayaknya sindirannya itu udah disiapin tuh di catetan tuh ya Apa itu yang nyusun catetan capresnya? Jadi bapaknya tinggal nyebutin aja gitu Oh gitu ya cara mainnya ya Terus yang ngukur-ngukur tanah tuh rajin sekali bapak ya Ngukur-ngukur tanah orang terus Maksudnya gimana nih? Ngominta tanah nih dari Pak Prabowo gitu Aduh Pak kasih deh Pak Ngomongin tanah bapakmu lu perasaan ya Dan ditanya soal litium Jawabannya ke etika Padahal litium itu yang dibahas sama Tim sesuai sendiri Itu gak tau jawabannya atau gimana Pak? Kok dari litium ke etika kayaknya gak nyambung ya Yang satu ini tuh lebih kayak bapak-bapak komplek ya Di komplek saya Yang mulutnya tuh pada lemes Sering nyinyirin, nyindir-nyindir orang Tuh mirip banget sumpah Gak ada bedanya Pak Emang gitu sih ya Kalau ngomong nih sesuai arah angin Kemarin dia ngomong apa Hari ini udah beda lagi tuh omongannya Ngomongin etika Tapi tidak berkaca Gak mungkin gak punya kaca kan Pak di rumah Buat yang komen Iya nomor dua ngomongnya hilirisasi Terus dari awal sampe akhirnya Bagus dong konsisten Daripada yang satunya Ngomong ini beda Besoknya beda Sesuai arah matangin Duh Pak gak usah pelain victim deh Merasa tersakiti sekarang Kalau saya nih ya Saya nih saya Kalau bapak saya dipermalukan di depan umum Pak Itu udah beda cerita Pak Dan bapak saya juga berpesan sebelum beliau wafat nih Kalau ada yang merendahkan kamu Padahal kamu gak pernah nyari-nyari kesalahan dia Lawan balas Kalau perlu injak kepalanya Gak usah merhatiin umur berapa apa Gak usah Kita saling menghormati Bukan perbedaan umur Ya itu kalau saya Pak Tapi kan kalau Mas Gibran enggak ya Beda Oke yang ini terakhir deh ya Seorang profesor itu menganggap receh Masalah greenflation Dia gak mau ngejawab tuh Padahal greenflation itu Yang akan kita hadapi Di era sekarang Yang serba modern Pak Seorang prof Bilang receh Ya Seorang profesor bilang receh Itu artinya Sebuah keangkuhan Yang menutupi ketidaktahuannya Pak Pasti nanti di video ini banyak yang komen Dibayar berapa Kak? Bulanan atau mingguan? Bayarannya ada sih ya Cuma dari paslon 3 Bayarannya ya Nih sekedar info nih Thank you Jadi bingung milih nomor berapa? Dulu Pak Jokowi pernah menjadi korban hoax Ijasa palsu Eh sekarang ternyata Mas Gibran Juga menjadi korban dari isu yang sama Ijasa palsu Dan ia dikatakan Hanya lulusan setara SMK Bukan sarjana Faktanya Mas Gibran mendapatkan bachelor degree Atau setara dengan sarjana itu Dari Universitas MDIS Di Singapura Kalau gak percaya Cek aja ke kampusnya Bahkan MDIS itu pernah Memajang poster Mas Gibran Besar-besaran Di kampus Sebagai alumnus Dari MDIS Kalau yang melemparkan isu ini Adalah orang yang Gak jelas identitasnya Mungkin masih bisa dimaklumi ya Karena biasanya menjelang Pemilu Kada Apalagi Pilpres Memang banyak banget Isu-isu Narasi-narasi negatif Yang sengaja dihembuskan Untuk menjatuhkan lawan politik Tapi Yang membuat Isu ini menjadi ironis Dan miris banget Saya sempat membaca Di sejumlah media Bahwa ada Pejabat-pejabat tinggi Dari partai Yang pernah mengusung Mas Gibran Di dalam pemilihan Wali kota Solo Mereka ini Ikut memainkan isu Ikut menyebarkan Keraguan di publik Akan kredibilitas Pendidikannya Mas Gibran Sebagai partai pengusung Kan tugasnya partai Untuk Mengecek validitas Dokumen pendidikan Kesehatan Surat pengadilan Yang dibutuhkan memang Ketika seseorang Mau mengikuti Apakah itu pencalekan Atau pemilu kada Atau Pilpres Gitu ya Jadi Kalau Mas Gibran Sudah pernah diusung Oleh partai yang bersangkutan Sudah pernah diverifikasi Validitas Ijasahnya Oleh partai Dan juga KPU Berarti Tidak ada masalah Sangat terkesan dengan penampilan Dari Mas Gibran Ya Walaupun masih muda Namun sudah bisa Membahas Menyampaikan Berbagai pandangannya Secara Terstruktur ya Secara Tertata dengan baik Dan Kedalamnya Dapat kita ukur Dia memang Yang telah menguasai Berbagai masalah Di perlibatan Pada malam hari Mas Gibran tidak menghormati lawan debatnya Tapi TKN Sudahlah Mas Kalau kita itu cerita etika Pasti ada relatifitas Saya lebih melihat Objektivitas Dari substansi Yang disampaikan Mas Gibran Sangat kualitatif Gitu Ya Begitu ya Makasih Makasih Gibran bukan Jokowi Inilah fakta yang mau tidak mau Harus diterima oleh mereka Yang selama ini Mengidentifikasi Gibran Atau mereka yang memang Sejak awal Ingin memberi pemahaman Bahwa Gibran Tidak sama dengan Jokowi Dalam konteks kehebatannya Pasca debat keempat Antara Cawabres Hari Minggu kemarin BDIB menyatakan Kaget melihat perubahan Pada Gibran Gibran dianggap Ofensif Dan tidak lagi lunak Seperti sebelum-sebelumnya Pemahaman bahwa Gibran belum punya Banyak pengalaman Dan masih bojil ini Membuat kubu Capres 01 Dan Capres 03 Tidak mempersiapkan diri Untuk menangkis serangan Menurut logika mereka Masa iya Anak kemarin sore Mau nyerang Nyerang pakai apa Wong pengalaman Juga belum punya Tapi percayalah Yang kaget Bukan cuma PDIB Dan kubu lawan Capres 02 ini Para pendukung Prabowo Gibran Juga sama-sama Surprisenya Di luar ekspektasi Gibran Membombardir Dua Capres Besaingnya Dengan senjata Yang cuma Anak zaman now Yang paham Selakanya Karena sekarang Memang zaman now Maka senjata itu Sangat kompatibel Dan berfungsi dengan baik Akibatnya Rifal langsung Menyerang balik Meski telat Melalui ruang publik Di medsos Dengan senjata Etika Sopan santun Dan adat ketimuran Gibran dianggap Tidak punya unggah-ungguh Terhadap dua rivalnya Yang masuk Generasi Zaman old itu Kimi Gibran Dianggap tidak lucu Loh Kenapa heran Ini kan terjadi Pada hampir kebanyakan Stand-up komedian Di jaman now Jujur Saya kalau nonton Stand-up komedi Itu bingung Anak-anak zaman now Bisa tertawa Terbahak-bahak Padahal menurut saya Enggak lucu sama sekali Kenapa bisa begitu Ya saya harus sadar Saya termasuk Generasi zaman old Yang lucu menurut saya Ya Sri Mullah Tomtam group Jayakarta group Dan grup lawak Zaman old lainnya Saya juga bingung Film komedi zaman now Pake konsultan komedi Beda dengan zaman dulu Main film komedi Aktornya yang harus Bisa lucu Nah Terlihat sekali Gap atau jarak Antara generasinya Gibran Dengan generasinya Pak Mahfud MD Dan Muhammad Iskandar Dan ini yang bikin Kecut para simpatisan Dan pendukung mereka Makanya langsung Menyerang dengan Urusan ketika Dan sopan santun itu Tapi Kalau ada anak zaman now Yang menganggap Gibran gak keren Berarti mereka gak beres Entah kesurupan Spirit zaman old Atau memang kurang gaul Saya Termasuk yang kaget Melihat penampilan Gibran Di tepat keempat itu Saya juga termasuk Yang menganggap Gibran Kurang pas Ketika ngeletek Dival-divalnya itu Tapi saya harus Mengakui Itu karena saya Memang ketua Untuk faham Saya yakin Pasti akan ada yang komen Kalau masalah etika Dan sopan santun Itu kan gak ada urusan Sama zaman old Apa zaman now Tapi saya yakin Yang komen juga Pasti seumuran saya Atau paling tidak mudah Sedikit lah Dan menariknya Fenomena seperti ini Menjadi bahan advertising Yang sangat menguntungkan Ingat Vicky Prasetyok Dia bisa tetap Hanya bermodalkan Video viralnya Dan bahkan menurut saya Teknik ini juga Dipakai Anies Baswedan Sampai ada yang Mau mengusungnya Sebagai capes Jadi semakin banyak Video kontroversi Semakin ngetap Dan semakin punya Posisi tawar Untuk dijual Ke segmen Yang lebih besar Apalagi Kalau yang musuh Itu pengusaha Sudah jelas kan Orientasinya Jual Gibran memang Bukan Jokowi Mau dia lebih baik Atau lebih buruk Gibran adalah Jokowi Versi upgrade Terlepas ada yang Suka atau tidak Suka dengan versi itu Ya sama kayak Game lah Ada yang lebih suka Game yang versi lama Ketimbang yang di upgrade Tapi ada juga Yang versi upgrade Karena pasti ada Feature baru Dan perbaikan Semua itu Cuma masalah Mindset saja Misalnya Buat para Mac user Atau pengguna Product Apple Ada yang happy Dengan Mac OS Sonoma Yang terkini Tapi masih banyak juga Yang lebih nyaman Pakai Mac OS Mojave Atau LK Pitan Lagi-lagi Itu urusan Mindset Dan sangat Subyek Jadi Sepertinya Spekulasi-spekulasi Terhadap Gibran Juga harus Ikut di upgrade Apakah Gibran Akan survive Bila dia dan Pak Prabowo Akhirnya terpilih Di BIPRES nanti Atau apakah dia akan Mendegradasi kemajuan Yang sudah dicapai Presiden Jokowi Dengan mengupgrade Analisa Kita akan bisa Mendapatkan perkiraan Yang lebih akurat lagi Gibran memang Punya kesempatan Menjadi Jokowi Upgrade Ketimbang dua Pesayangnya Cahimin Dan Pak Mahfud Karena apa Lihatannya Prosesor dan driver Mereka itu If you have an iPhone This trick is gonna Blow your mind Just drag your finger Over any object And boom It just Sudah tidak Pompat Anak sekecil Memang punya Kesempatan Menjadi Jokowi Upgrade Ketimbang dua Pesayangnya Cahimin Dan Pak Mahfud Karena apa Lihatannya Prosesor dan driver Mereka itu Sudah tidak Pompat Anak sekecil itu Berkelahi Dengan Mahfud Eh leru Yang dulu-dulu Pak Prabowo Dibully Diajar dua orang Tidak ada yang Ngomong etika Sekarang Yang tua Baper sama anak kecil Cieee Yang lain Kelihatannya Suhu Ternyata Cupu Mas Gibran Kelihatnya Cupu Ternyata Suhu Coba Tadi sore Saya ketemu Mas Gibran Dikendal Gak apa-apa Saya dihina Gak apa-apa Dulu Bung Karno Mengatakan Berikan kepada aku Sepuluh pemuda Aku guncang dunia Sekarang baru Satu pemuda Dari solo Sudah terguncang Saya tadi posting Ketika orang Mengatakan Mas Gibran Tidak beretika Anda lihat Dikan kepada aku sepuluh pemuda akan aku guncang dunia Sekarang baru satu pemuda dari Solo sudah terguncang Saya tadi posting ketika orang mengatakan Mas Gibran tidak beretika Anda lihat Instagram saya Mas Gibran salaman dengan semua orang tua itu menunduk bahkan cium tangan Wakil presiden yang rendah hati, betul? Maksud saya apa? Kita anak muda harusnya bangga, bangganya dimana? Ternyata anak muda itu harus banyak karya, bukan banyak gaya Yang seharusnya baper itu anak muda, kenapa sekarang yang baper justru orang tua? Please deh, sorry ye Sehingga kita sekarang punya harapan anak muda ternyata bisa diterima Besok anak muda dari Lembu Padang bisa jadi Bupati Tulungagung, amin Ini sekian banyak orang yang kemudian menjelek-jelekkan Mas Gibran, menjelek-jelekkan Mas Prabowo Persoalannya sederhana Mereka yang menjelek-jelekkan itu bukan tidak mengakui kualitasnya Mas Prabowo dan Mas Gibran Tetapi mereka yang menjelekkan adalah orang yang takut kalah Terima kasih telah menonton!